Di kuning ini yang asli Jepang betul Untuk di kondisi kabulatornya Dipakai ala-ala racing bro Soal perut di bagian belakang ini dikembungin semua nih Tapi ada satu yang gak suka saya nih Gak suka sama motor ini untuk di kondisinya yang pada kurang Halo teman-teman semua ketemu lagi nih bersama Mr. Jack Di hari ini untuk di video ini kita akan membahas untuk mereview di motor Yamaha Peace Air Di tahun 2004 nih bro ya Semoga aja teman-teman pada suka yang pada menonton untuk di video ini Dan jangan lupa like, komen, dan share ke media sosial kamu Dan jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis Jadi saya akan mereview untuk di motor Yamaha Peace Air Yang dibilang semi-coppling Tapi udah dibuat full-coppling Jadi buat teman-teman yang ingin mencari untuk di sebuah motor Tunggangan di Yamaha Peace Air yang pada hobi gitu ya Yang pada hobi dengan barang yang original Dan disini objek akan menyiapkan atau mempunyai untuk di sebuah motor salah satu punya teman kita nih Mungkin ownernya gak bisa tampil Saya yang nampilin untuk di motor ini Yang akan kita bahas dari bagian kaki-kakinya Dan di bagian bodinya semua Dan di bagian pengapian juga yang akan kita bahas nih untuk di video ini Biar teman-teman pada paham untuk kondisi di motor Yamaha Peace Air ini Yang akan kita kenalkan bersama teman-teman semua yang pada nonton nih Teman-teman yang ingin membeli sebuah motor di motor bekas Yang pada hobi di motor Yamaha Peace Air Itu kalau mau ngeliat jangan asal-asal beli Jangan lihat juga kondisinya diperhatikan juga Jadi harus kenal juga masalah fisik untuk di motornya Untuk di bagian kaki-kakinya juga Biar kita untuk melakukan restorasi yang beberapa banyak hobi itu Biar tidak banyak untuk pengeluaran nanti saat ngerestorasi di sebuah motornya Dan yang perlu diperhatikan itu banyak sekali untuk di motor yang harus diperhatikan Jadi hati-hati juga kita membeli motor bekas Jadi biar tidak membongkar untuk kantong kita nih bro Dan di sini saya akan menjelaskan untuk di motor Yamaha Peace Air Yang kondisinya yang masih original semua Yang ada di depan saya ini Dan di sini saya akan mulai untuk kenalan untuk di motor ini Tapi ada juga yang saya tidak suka untuk di motor ini Ada di bagian-bagiannya yang saya tidak suka sekali Tapi yang lain kebanyakan Yang banyak yang saya suka Ada berapa ya yang saya suka ya Sekitar ada 5 atau 6 6 Ini 6, 4 Untuk yang saya suka untuk di motor ini Ada kelainan Soalnya ada kelainan juga untuk di motor ini Oke kita akan melanjutkan untuk Yang akan kita bahas di bagian depannya nih ya Di bagian depannya akan kita jelaskan satu persatu Di bagian stang Ini di bagian stang ini pakai kondisi yang masih original semua Dan masih memakai jalur stang Juga grip gasnya masih asli Dan di bagian saklarnya juga nih Ini saklarnya masih original juga Masih ada tulisannya Beda ya Dijamin 100% original Untuk di bagian nanonya Di bagian saklarnya Juga kanan-kiri ya Saklar kanan-kiri juga masih original Dan juga di bagian handle-nya juga nih bro Ini bagian handle-nya lumayan juga ya Walaupun ada cacat sedikit Tapi ada minus-nya juga lah Tapi untuk di kondisi di bagian handle Ram sama kopling Ini masih dikatakan Di kategori masih original Juga di bagian headlamp-lampu depannya Cuman udah diganti bagian lampunya itu Udah diganti LED Udah diganti LED Bagian rumah lampunya masih Stanley Kalau bahasa itu masih Stanley Masih original juga Dan lampu stand-nya masih original Belum pernah di otak-atik ya Masih bawaannya Untuk di bagian master-nya juga Masih original juga nih Ini perlu diperhatikan juga Buat teman-teman yang ingin mencari Untuk di sebuah motor Yamaha Peace Air Walaupun motor tua Kita butuh juga yang berkualitas juga barengnya Jadi itu perlu diperhatikan Terus untuk di bagian body Ini di bagian body Untuk di tebengnya Di bagian risai depannya Ini dan sparkboardnya itu masih Asli semua Masih original semua Dan juga di bagian liftnya Di bagian liftnya juga masih originalnya semua nih Belum ada diganti ya Masih bawaan pabrik Untuk di bagian liftnya Cuman ada kehilangan Untuk di bagian stiker oke-nya aja Sama garansi 3 tahun Itu gak ada Gak ada ditempel Dan untuk di bagian sock depan Ini sock depan nih Teman-teman harus perhatikan juga Ini kalau sock depannya masih dijamin ya Masih dijamin original Masih dijamin original Dan Untuk kenjutan untuk di bagian sock depannya Masih enak gitu Masih Mantul lah Dan untuk di bagian kaliper juga nih Ini masih gross juga Kalau dilihat masih Di bagian kaliper depan nih Masih gross juga Dan Udah dibantu dengan adapter Memakai piringan TDR 360 diameternya Dan untuk di bagian pelak Masih original Masih engkei Belum pernah dicat juga nih bro ya Belum pernah dicat Masih ada tulisan engkei-nya Asli ini Bukan kaleng-kaleng Dan untuk di bagian bandnya nih Ini depan belakang Di bagian bandnya Kita memakai pasti pro Ini masih Gross juga nih Untuk di bagian bunganya nih Masih tebel Jadi masih untuk Pemakaian jangka panjang nih Terus Untuk kelebihan Untuk di motor ini lagi nih Cuma ada minus sedikit lah Nggak seberapa mulus ya Untuk dicatnya Di sini Teman-teman bisa lihat nih Bisa lihat Ada kecacatan di bagian Sparkboardnya sedikit Ini minus-minusnya Terus Di bagian pengapian Kalau kita untuk membahas Di masalah pengapian Di motor Yamaha PSR ini Ini Saya jamin Untuk di kondisinya Untuk di bagian dari spoolnya aja Masih orisinal Masih orisinal Dijamin Dijamin orisinal Untuk di bagian CDI-nya Juga masih orisinal Tapi kalau Saya ada kunci ini Pengen mau dibiberkan juga nih Pengen mau dibuka juga Biar teman-teman pada Percaya gitu ya Jadi teman-teman Saya ada membuka sedikit Di bagian bodinya Biar teman-teman pada percaya ya Untuk mengenalkan Untuk di bagian Pengapiannya Di sini memang betul-betul Masih orisinal juga Di bagian CDI-nya Nih Bagian CDI-nya masih ada Lambang Garputala Lambang Garputala Juga bagian Kiprok Masih orisinal Di otomatis Set juga Cuman di bagian cat rangka body Masih belum pernah dicat Untuk di bagian body Sampai adalah Kurap-kurap sedikit Adalah Di bagian kabulatornya Juga masih orisinal juga nih Di bagian kabulatornya Ini masih yang kuning Agak Bukan yang abu-abu Yang masih kuning Ini yang asli Jepang betul Untuk di kondisi kabulatornya Dan Terus Kalau bicara masalah Di pembahasan Di masalah mesin Sekarang kita akan bahas Masalah mesin Oversize 050 Di Oversize 050 Tapi udah melakukan Portingan bro Udah melakukan portingan Dan head juga udah Dikerjakan Cuman tenaganya tenang Tenaganya masih maksimal Dan tidak drop Untuk di tenaga motor ini Dan soal bensin juga Masih Super irit Jangan khawatir Untuk di bagian masalah Bensinnya BBMnya Tidak membuat kantong kempes kok Tenang aja Objek pasti jamin disini Terus di bagian Mesinnya disini Cukup gres juga Soalnya saya udah pernah kenal Masalah motor Punya teman kita nih Di bagian mesinnya Juga masalah kegakiannya Memang cukup enak dipakai Tidak ada getar sekali Pokoknya enak lah Untuk jalan jauh Memang betah Untuk kita pakai Terus masalah di bagian Kampas kopling Ini udah dirubah Dirubah FR Sejujurnya FR Family Dan di bagian Perkoplingnya Udah memakai semes Udah memakai semes Dan di bagian Kenal port Ini kenal port Masih baru ya Kenal port aja Yang diganti Bukan bawahnya Soalnya bawahnya Udah agak kurap Jadi agar suara stonnya Lebih mantul juga Nanti kita dengarkan Mungkin teman-teman Pada penasaran kan Yang pada nonton Untuk di video ini Dan untuk dibobokan kenal port Ini dipakai Ala-ala racing bro Soal perut di bagian belakang Ini dikembungin semua nih Model ala-ala balap Jadi agak bulat gitu ya Di bagian perutnya Ini ala-ala kalbar Untuk modifikasi Untuk di bagian boboknya Di bagian sok belakang ini Dikatakan masih tipe YSS Cuma agak kelas menengah Agak kelas menengah Tapi enak dipakai juga Boleh coba diunjut-unjut Nanti kita akan coba test drip Juga ya Mokot ini Dan sok belakang Masih empuk juga nih Kalau sok depan Bagian sok depan nih Ini sok depannya Luar biasa Enak Kalau masuk lubang Kena benturan tuh Masih gak terasa Masih terasa empuk gitu ya Bih jamin Terus untuk di bagian Masalah gear Ini gear sporketnya Disini masih memakai ukuran Settingan Untuk jalangan Ke ukuran sekitar Ukuran 37 ya 37-14 Pakai Settingan untuk di gear-nya Pakai triple S Untuk di bagian Gear-nya Dan untuk di pedal Operan giginya Masih original Dan bagian besi Bus step-nya juga Masih original juga nih Luar biasa Ini karetnya masih asli juga nih Lain Kalau yang KW itu Emang agak lain nih Apalagi di bagian Bus step-barian Bus step-barian belakang Masih original juga Cuma Agak kering juga nih Kurang Pelumasan juga Gak masalah Apalagi di standar samping Ini standar sampingnya Masih kelepak-kelepak Masih punya Masih Mantul Lumayan juga Untuk di bagian BH belakang Ini memakai dari Motor 125Z Cuma untuk Di BH aslinya Masih tersimpan Masih ada Masih ready Dan juga bagian Lampu rem belakang Ini masih original juga nih bro Masih original Juga masih menyala juga Untuk di bagian lampunya Lampu sen juga masih menyala Dan kita sekarang Ngecek listrikannya Coba kita On kan Untuk di Kontaknya Kalau kita lihat Lampu sennya masih menyala Masih bunyi NIT NIT Nih kayak mobil aja nih Bunyi untuk di lampu sennya nih Masih ada otomatis Yang bunyi Itu kalau dulu emang Suka dibuang Untuk di bagian otomatis Yang ada berada Di dalam Stang ini nih Di dalam batok nih Ini mas Nah ini untuk di bagian lampunya nih bro Di bagian lampu Eh udah LED Coba ini bisa dihidupkan Tanpa mesin Soalnya langsung ke aki Nyantolnya Untuk di bagian LED ini Wah ini putih Di beliang kalau lihat Untuk di malam tuh putih Untuk di cahaya yang dikeluarkan Lumayan juga nih Atas bawahnya Ada juga atas bawahnya Ya untuk di kata gaurikan Untuk di motor Yamaha PCR ini Cukup Geras juga lah semuanya Untuk di bagian Pengecekan Untuk di Pool minyaknya nih Masih berfungsi Kilometer juga masih berfungsi Masih jalan Jarum kilometernya Nanti kita lihat lah Dan Terus Setelah kita membahas Untuk masalah motor ini bro ya Emang betul-betul Ini betul-betul Mantap lah Walaupun ada cacat sedikit Minusnya gak masalah lah Ini masih bawaan asli semua Untuk di bodi nih Ini agak-agak Buram sedikit Gak masalah Agak-agak buram sedikit Wajar Motor ini udah Berapa tahun ya Udah 2004 Sekarang udah 2020 Masih kondisi Cat bawaan pabrik Nah tapi ada satu Yang gak suka Saya nih Gak suka sama motor ini Untuk di kondisinya Yang pada Kurang Penilaian Yaitu di bagian Apa nyala nih Di bagian kulit jok Ini di bagian kulit jok Joknya udah dipapas Cuma kulit joknya nih Nggak dipasang Memakai yang original Cuma memakai yang Embi-Tek Ini yang pakai Embi-Tek Kalau di buatkan Memakai yang original Pasti lebih Mantul lagi Untuk di bagian As roda As sasis As roda belakang Itu masih Original semua bro Masih original Bukan abal-abal Untuk di bagian Ini soal penguncian Itu memang harus Memakai yang original Semua Biar kita Nggak was-was Nggak was-was gitu Memakai kendaraan Yang kita pakai Dan Teman-teman pada Penasaran ya Udah pada penasaran Ingin mendengarkan Untuk di suara Stone-nya Untuk di Kenal port Yang udah dikembungin semua Untuk ciri khas Bobokan ala balap Yang dipakai ini Untuk di motor ini Yang mesinnya Udah di porting juga Dan Kita ngidupkan Pakai tangan aja Nggak sepakai tendang Ini pedal-nya juga ada Pedalnya masih asli juga Masih original Kita memakai Kick starter aja Kita coba Hidupin ya Nah ini aja Untuk suara Stone-nya Untuk di Bebek goreng Kalau juga Bebek goreng Bebek goreng Alak kaltar Anak karimatan bareng Kita panasin mesinnya Dan di bagian gas ini cukup enteng Gasnya nih Lembut Gasnya cukup lembut Ini Untuk di bagian pomnya Masih aktif juga Bagian uli sampingnya Masih Top banget Jangan khawatir Bagian dari asapnya Udah ketahuan Tidak 내가 인abug Bagian dari asapetч Tidak Noble Ya, lumayan juga nih bro, untuk di tenaga motornya tinggal coba kita tes drive untuk di motor ini ya Kita lihat dong pengalasannya nih Terima kasih telah menonton Emang pedang untuk memakai motor kawan kita nih, luar biasa untuk di tenaga motornya Tidak ada untuk di gigi 1, 2, 3 itu tidak ada yang drop untuk di tenaga motor ini Cukup mantul dah untuk di spek mesinnya yang dibuat Ini untuk di settingan di bagian kabulatornya, untuk di bagian main jet, pilot jetnya itu pakai 22,5 dan 130, standar aja Cuma pas banget Nah ini, jadi buat teman-teman yang udah kita kenalkan untuk di masalah motor ini Di sini motornya surat-surat lengkap Aduh, jadi malah kodok, jadi Mr. Jack Kita lihat kan tuh di surat-surat kitab-kitabnya, untuk di pajak ini masih on, masih hidup Ini cuma platnya belum keluar aja, cuma pajaknya baru dihidup ini, baru diurus Dan ini ada PPKB-nya, dan ada STNK-nya juga Ini masih putih tuh, masih proses, masih proses pembuatan STNK Jadi dijamin hidup pajaknya dan nomor mesin dan rangka itu sesuai, pastinya sesuai Di surat-surat untuk di motor Yamaha PSR yang dikeluaran tahun 2004 ini Itu sesuai untuk di suratnya yang kita lihat kan bersama teman-teman semua nih Jadi, buat teman-teman yang pada suka untuk di Post One Yamaha PSR Atau Post One atau Yamaha PSR, ini betul-betul masih geres semua Jadi tinggal pakai aja, jadi untuk perawatan servis tuh nggak ada lagi Ini dipakai jangka panjang tinggal ngisi oli dan bensin aja untuk pemakaian motor ini Kalau lain yang tinggal di tenggi aja tinggal gas, tinggal gas full Jadi tinggal gas full, udah kita lihat ya tadi udah kita test drip untuk di motor Yamaha PSR ini Jangan cukup sekian dulu, saya nggak bisa panjang lebar nih bro ya Saya nggak panjang lebar Bagi teman-teman yang pada berminat untuk di motor Yamaha PSR keluaran di tahun 2004 Yang udah dibuat full, yang aslinya semi tapi dibuat-dua dibuat full Bagi yang berminat silahkan aja, motor ini akan dijual, akan dibanderol Saya buka harga dengan 13.500.000 nego Silahkan follow Instagram MrJekTV, silahkan follow Instagram MrJekTV bagi yang berminat nih Bagi yang berminat aja yang tau motor, yang tau kondisi motor yang masih geres ini Oke Dan buat teman-teman yang pada menonton di video ini Apabila ada kekurangan-kekurangan untuk pembahasan yang disampaikan oleh Bang Jek Disini saya mohon maaf bro ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Semoga aja bermanfaat buat teman-teman untuk sekedar informasi yang saya berikan semua nih Sekian nih bro untuk review di motor bekas Yamaha PSR Terima kasih buat teman-teman yang sudah pada menonton Jangan lupa like, komen, dan share ke media sosial kamu Dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis bro ya Subscribe, subscribe, subscribe Oke bro, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa, bye bye Sub indo by broth3rmax